Assalamualaikum kali ini saya mau masak tumis buncis dan udang ini ada buncisnya sudah diiris sudah diiris-iris dan dipotong tengahnya di belah tengahnya ada udang 100 gram aja, udangnya masih sedikit beku ini bumbu-bumbunya, bawang merah, bawang putih dan cabai keriting bawang merah dan bawang putihnya 3 siung, lalu diiris dan cabai keritingnya 1 bumbu penyedap ada lada kaldu bubuk, micin, dan garam mari kita masak nyalakan kompor lalu kita masukkan minyak secukupnya saja buat numis bumbu setelah panas kita masukkan bumbu irisnya masukkan sekaligus tak apa-apa kita tumis sampai dia layu dan wangi selamat menikmati selamat menikmati lalu kita masukkan udangnya selamat menikmati 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 kita masak hingga udangnya lepas bagusnya udangnya jangan yang beku yang sudah suhu ruang kalau udangnya sudah misaf baru kita masukkan buncisnya bisa juga udangnya ditumis ditumis pisah ditumis tangan matang wangi sekali wangi udangnya sudah terjuni selamat menikmati 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 bumbu penyedak tambahkan air biar buntiknya matang saya mau airnya sudah banyak biar bisa biar tidak kering bisa diuyuk ini kita masak sampai matang kita tutup ya kita tutup dulu oke ini dia sudah 5 menit kita buka ya wangi wanginya sampai keluar kita cicip dulu kurang asin sedikit ini dia sayur tumis buncis dan udangnya sudah jadi bye bye Terima kasih.